Intro Para pista kuespedia yang jadi paham Hari ini kuespedia mau ngeliput rumah yang keren banget Temanya, tema kolamnya yang pasti tuh keren banget Karena ada tema gardennya Nah, kalau kita sedang ngeliput Gak ada narasumber, gak oke dong Nah, makanya hari ini Dominic mau wawancarain narasumbernya Apa sih teknologi sampai tempatnya keren kayak gini gitu loh Apa yang digunain teknologinya untuk kolamnya Ikutin, kita terus Terima kasih telah menonton Mas Iwan, apa kabar? Gini, masih tetap kayak gini Mas Iwan, sayang banget ya Nah, datang kesini kuespedia tuan rumahnya gak ada Jadi gak bisa wawancarain banyak nih Iya, Bapak kebetulan lagi pergi keluar Oh gitu, oke Para misal kuespedia yang jadi paham Ini rumahnya Bapak Ruli si mau rangkir Nah, narasumberan sebelah Dominic ini Nanti mengganti ini Mas Iwan ngomong-ngomong nih ya Ini kan tempatnya keren banget Temanya garden Iya Jelasin dong teknologinya apa sih Sampai kolamnya bagus banget kayak gini Kalau teknologinya Kita udah pakai RDF Untuk filterisasinya Terus untuk menstabilkan suhu airnya Kita pakai chiller Pakai chiller? Iya Nah, ini nih Ini filternya nih Iya Dari mana? Dari sini sampai sana nih filternya Ini RDF Terus Chamber 1 Chamber 2 Chamber 3 Chamber 4 Chamber pompa Oke, berarti disini ya Ini kok rapi banget ya Gak ada kabel sama sekali Gak ada air sama sekali Terus temanya juga garden Keren banget gitu ya Ini punya siapa sih Desainnya siapa sih Pak? Punyanya udah pasti paruli dong Maksudnya desain siapa gitu Bagus banget Yang desain ibu Oh RICISIMO Oh gitu Ibu itu apa? Ibu Arsitek kontraktor Oh, pantesan Keren banget Nanti para pemista Nanti pas di akhir-akhir Kita last minute mau selesai Itu nanti pasti Koispedia ini Tim Koispedia akan kasih lihat Gambar-gambar rumahnya juga Boleh dong ya? Boleh Mas Iwan Ini kan dari Koispedia Ini kan pasti udah tau dong Koispedia yang awam jadi paham kan Tentunya Acaranya tentang ikan koi dong Om pengen lihat ikannya dong Diajak jalan-jalan Boleh enggak? Boleh Wow, ini ikannya bagus-bagus banget Ini ikannya Bapak sendiri nih Bosnya Mas Iwan sendiri nih ya Penyuka ikan koi itu dari sejak kapan? Udah lama sih Tapi kalau untuk Bikin Kolam yang Temanya garden Baru ini Baru ini Ini kira-kira udah berapa lama nih Kolamnya kan keren banget ya Berapa lama nih Udah Ada kolam ini nih Masa berapa bulan Berapa setahun gitu Berapa tahun? Kolam sih belum ada setahun ya Kolam ini belum ada setahun? Belum ada setahun Oke Jadi Sukanya itu dari sejak kapan tuh Bosnya Mas Iwan tuh? Kalau Bapak suka dari dulu banget ya Kurang inget ya Kapan dari tahun berapanya Karena dari dulu Dari sebelum rumah disini Juga udah Suka Ikan koi Memang Bapak suka Cinta banget Ikan koi Oh cinta gitu ya Oh berarti di rumah Oh ini rumahnya juga baru juga ya Maksudnya Sebelum pindah kesini Berarti sebelumnya Udah ada rumah juga kan Itu ada kolam-kolam juga gak? Kayak sekarang Ada kolam tapi gak segede ini Oh gak segede ini Berarti benar cukup lama ya Pencinta ikan koi ya Nah Mas Iwan Ini ada ikannya berapa banyak Kok ikannya montok-montok banget nih Pasti ya Dikasih makannya ini ya Banyak nih Kasih makan Kan kalau makan Sehari tiga kali Sehari tiga kali Sehari tiga kali Tiga cup Tiga cup kecil Oh gitu Ikannya bagus berarti nih Ikannya montok-montok banget Bersih-bersih banget Berarti pengurusannya juga Pasti bagus ya Para pemisah kue sepede Yang jadi paham Ya tentu dong Temanya aja udah bagus kan Tema garden Mas katanya denger-dengar Kolamnya bukan cuma ini ya Yang pertama juga ada ya mas ya Ada nanti di depan Oh di depan ada Oke Mas Iwan sekarang Dominik Mau tanya-tanya nih Ada ikan apa aja nih Ada Ada yang putih Saragoy Saragoy Yang ini yang kecoklatan ini Saragoy Gold Ya Gold Ada Hiyutsuri juga Oh gitu Jadi ini ada beberapa jenis ikan Beberapa jenis ikan Ada apa aja tuh coba mas Ada Hiyutsuri Saragoy Saragoy Ada Kohaku Ada Sanke Ada Kokoromo Total ikannya sendiri ada berapa banyak Yang di kolam ini 24 Oke 24 Berarti ini Berapa jenis ikan Berapa jenis ikan Ini digabung Sat Jadi satu di kolam Nanti boleh dong ya Kohispedia diajak jalan-jalan Untuk lihat kolam ikan pertamanya Boleh Boleh ya Mas Iwan Ini tau gak Temanya apa sih Pertamanya tuh Diangkatan dari apa Konsepnya tuh apa gitu Sampai bisa terjadinya ada kolam ini sendiri Mas Iwan sendiri tau gak Karena Bapak suka alam Temanya Biar menyatu dengan alam Biar menyatu dengan alam ya Berarti kalau stress dari luaran Banyak pikiran juga bisa healing ya Oke gitu Mas Iwan juga suka healing dong ya Berarti disini suka ngerokok Minum kopi Sambil healing-haling ya mas ya Jadi para misal Kuih sepeda yang jadi paham Ini tempatnya keren banget Nah disini juga katanya Ikannya itu dapat Beli juga ya Belinya dari Onelito Bener? Iya bener Oh iya berarti Bagus ya Bisa dilihat ikannya bagus-bagus Berarti ini Ini beli sama Onelito Oke Terpercaya lah ya Gimana sih Kalau enggak kita Cowan cari aja langsung sama Onelitonya ya Sekalian juga kali aja tahu sedikit banyaknya nih Berapa tonnya airnya Konsepnya seperti apa gitu Ketemu lagi dikit ya Mas Iwan, apa kabar? Baik Mas Iwan boleh pinjem micnya itu Nggak apa-apa? Ngeran enggak? Ngeran enggak? Ngeran enggak? Kok? Ini katanya kan beli ikannya dari Koko nih Ada beberapa? Ini ada Sanke Terus ada Kohaku Terus ada Gindrin Karashi Bloodline Yellow Monkey Hiutsuri Nah yang besar juga nih Stok dari kita Kalau enggak salah enggak Benny Goy juga sama nih Momo Taro nih Cuma saya agak-agak lupa-lupa ingat ya Keren-keren sih kok Ikannya bagus-bagus kok Gemuk-gemuk juga Ya ini ikannya sih Semenjak Om Ruli Bangun Pond ini Secara spek memang Udah lebih high-end ya Kita sebutnya ya Spek lebih high-end Kolamnya juga lebih mumpuni ya Buat keep koi yang besar-besar Seperti ini Kedalamannya juga Lumayan dalam nih Kalau enggak salah Hampir 2 meter nih 2 meter nih ya Jadi berapa ton airnya nih kok? Ini sekitar 15 ton Untuk kolamnya aja ya Di luar air yang ada di filter ya Untuk di kolamnya aja 15 ton Udah Walaupun outdoor gini ya Dia pakai chiller Dan memang termasuk Om Ruli Kan pecinta alam ya Nature banget gitu Jadi dia enggak mau nih Kolamnya dikasih tutup Iya keren banget juga sih kok Bener-bener nature lah gitu Nah ini kan Niko ya Ngomong-ngomong nih Sorry aku potong Ini kan kolamnya kan katanya Enggak mau ditutup ya Ikan kuih sendiri Kalau kena hujan gimana tuh Kalau ada efek bahayanya enggak sih Kalau kedinginan paling selimutan dia Seriusan? Sudah lah Sebenarnya enggak apa-apa Karena Basically kan Ikan kuih di Jepang sendiri itu kan Hidupnya kan di danau Di empang gitu ya Di sungai juga Dia hidupnya seperti itu Yang sebenarnya Mereka bersahabat juga dengan Dengan alam Cuma Karena ini kolam Kolam ini kan Kita membuat ekosistemnya kan Semirip mungkin Dengan habitatnya dia Nah maka Harus ada Hal-hal yang perlu diperhatikan Ketika kalau kita mau bikin kolam outdoor Seperti ini Contohnya kita harus punya media Yang sifatnya tuh ada pH buffer Biasanya menggunakan seperti oyster shell Gitu ya Supaya KHGH nya bisa kita jaga Jadi Enggak mudah swing deh Parameter airnya Karena kalau parameter airnya swing Nanti ikannya gampang sakit Nah Ini ngomong-ngomong ya Ini kayak dibikinnya tuh Kayak di habitatnya Kayak di Jepang nih ya Tadi si Koko bilang ya Jadi kena hujan gak masalah Tapi kan suhunya beda Indonesia sama Jepang Ini terlalu jauh banget suhunya kok Nah maka dari itu Om Ruli Menempatkan killer di kolam ini sebenarnya Oh itu manfaatnya killer ya Ya suhu airnya dijaga terus nih Di kisaran 25 sampai dengan 26 Dia kalau naik sampai 26 Chillernya on Nanti dia turun lagi ke 25 Sampai di 25 kan Chillern off nih Nanti dia naik lagi suhunya ke 26 Automatic on lagi gitu Ya terus akan bekerja seperti itu Dengan demikian Suhu air walaupun hujan Panas Hujan lagi Dia tetap stay tuh Di 25 sampai 26 Gitu Jadi dengan demikian Ikan ya Santai aja dia Oh jadi gitu Para penelitian Khoespede yang jadi pahan Tetap dibikin Suhunya itu Seperti di Jepang ya Walaupun suhu Indonesia sama Jepang Sangat berbeda jauh gitu Para penelitian Khoespede yang jadi pahan Tempatnya keren banget nih Kho ya sayang banget ya Kita gak bisa wancarain Pemilik rumahnya langsung ya Kho Iya nih om Rulinya Kebetulan lagi mengantar Anaknya keluar Mau sekolah Gitu Jadi kita yang menikmati Kolamnya om Rulinya Iya betul Yang kolam yang keren ini Yaudah kalau gitu Para penelitian Khoespede menjadi paham Nanti Mas Iwan mau ngajak kan Kita ke kolam yang pertama Dibuat ya Jangan lupa Stay tune Oke para pemisah tadi kan Dominik janji nih Mau ngajak ke kolam pertamanya ya mas ya Mas Iwan janji Mau ngasih tau kolam yang pertamanya Nah ini kolam pertamanya nih Para pemisah Jadi disini ada ikan apa aja nih mas Disini Lebih dominan Kohaku Kohaku ya Iya Oh tapi ikannya gede-gede juga ya mas ya Iya Nah untuk kolam ini sendiri Udah berapa lama Disini Ada 7 tahun 7 tahun Oh keren Untuk ikan yang ada Berada disini sendiri Udah berapa lama mas Untuk ikannya Ikannya belum terlalu lama ya Belum terlalu lama ya Jadi penasaran nih para pemisah Coba geser sedikit mas Apa sih Katanya kolamnya 7 tahun Tapi ikannya belum terlalu lama Coba jelasin Jadi selama ini bikin kolam kosong Enggak Jadi Ikannya dimix Ikan-ikan yang lama ke kolam baru Oh oke Ikan baru sebagian disini Bahkan di kolam baru Oke Ini filternya sendiri disini sebelah mana mas Filternya di bawah Oh ini para pemisah Jadi kolam barunya itu ada di depan Begitu kita masuk Itu ada Ternyata kita udah ngelewatin Nah Disini para pemisah Filternya Tapi memang bener-bener the best ya Mungkin karena arsitek ya ibu ya Jadi Pembuatannya juga rapi banget Gak ada kabel sama sekali Gak ada basah-basah sama sekali Pokoknya keren banget deh para pemisah Oke para pemisah Krispedia yang jadi paham Pokoknya kalian ikutin terus Dan kalian bisa menikmati Dari sisi depan rumah Boleh kan ya mas ya Diambil kolamnya Pokoknya keren Pemisah Terima kasih telah menonton Awam jadi paham Temanya keren banget ya Garden gitu bener gak sih Terus juga kolomnya bagus Desain rumahnya juga bagus Rumahnya Bapak Ruli Si Morangkir dan Ibu Arsitek Keren banget pokoknya thank you Koispedia udah diundang disini Boleh ngeliput Dominic mengundur diri dulu Mohon maaf lahir dan batin Apabila ada kata-kata yang salah Dan mohon maaf juga lahir dan batin Kalau aku cinta kalian lahir dan batin Koispedia yang awam jadi paham Terima kasih telah menonton